Dalam pemilihan ketua kelas 6, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Johnny dan tidak lebih dari Eka Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta dan kurang dari Johnny Siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Oke, berarti disini yang ditanyakan adalah siapa yang terpilih sebagai ketua kelas? Nah, karena disini itu pemilihan ketua kelas 6, berarti kan untuk menjadi ketua kelas itu harus mempunyai perolehan suara terbanyak Nah, berarti langsung saja kita lihat di soal bahwasanya Perolehan suara Ahmad itu tidak kurang dari Johnny Nah, berarti kalau tidak kurang berarti lebih gitu ya Nah, berarti kita dapatkan Ahmad itu lebih dari Johnny dan tidak lebih dari Eka Nah, disini ada tidak lebih, berarti kalau tidak lebih berarti kurang Berarti Ahmad itu kurang dari Eka Nah, berarti dari sini kita dapatkan Coni itu kalah suara dari Ahmad gitu ya Nah, berarti untuk opsi B salah Terus yang ini berarti suara Ahmad itu kalah dari suara Eka Nah, berarti Ahmad itu salah Terus, perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta Nah, berarti kurang gitu ya Nah, berarti Dodi kurang dari Beta Dan kurang dari Johnny Nah, berarti Dodi kurang dari Johnny Nah, dari sini berarti kita dapatkan bahwasanya Suara Dodi itu kalah dari suara Beta dan Johnny Nah, berarti untuk opsi D salah Nah, berarti tinggal opsi C dan opsi D Nah, karena disini itu tidak ada hubungan antara E dan B Berarti kita dapatkan dua jawaban Yaitu opsi C dan opsi D Gitu Oke Selanjutnya kita bahas Soal yang berikutnya 5 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam satu hari Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4 Tetapi tidak melebihi pedagang 1 Penjual pedagang 2 sama dengan pedagang 4 Dan tidak melebihi pedagang 3 Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak Oke, berarti disini yang ditanyakan adalah Pedagang yang mempunyai hasil penjualan terbanyak Oke, berarti langsung aja Disini pedagang 3 itu lebih banyak menjual daripada pedagang 4 Nah, berarti Pedagang 3 itu lebih banyak dari 4 gitu ya Nah, berarti disini kita dapatkan 4 itu tidak termasuk penjualan terbanyak Nah, berarti disini pedagang 4 salah Terus disini ada kata tetapi Tidak melebihi pedagang 1 Nah, berarti kalau tidak melebihi Berarti kurang gitu ya Nah, berarti disini 3 itu kurang dari 1 Nah, berarti disini pedagang 3 kalah dari pedagang 1 Nah, berarti jawaban C salah Terus penjual pedagang 2 sama dengan pedagang 4 Nah, tadi 4 salah Berarti B salah Dan tidak melebihi pedagang 3 Nah, tadi 3 salah Nah, berarti 2 juga salah Nah, berarti Karena 2 dan 4 itu salah Berarti untuk opsi E salah gitu ya Nah, berarti jawaban untuk soal ini yalah A gitu Oke Oke, soal selanjutnya yalah Dalam acara Reuni Kampus Informatika Diadakan acara Ramatama Acara sambutan Ketua Panitia dilaksanakan sebelum doa Pertuncukan band mengambil lokasi waktu paling banyak Ketua Panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai Sedangkan acara penghargaan guru besar diselenggarakan Agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai Doa dibacakan setelah Ramatama Susunan acara Reuni Kampus Informatika berdasarkan uraian di atas yalah Oke, berarti disini yang ditanyakan adalah Susunan acara Reuni Kampus Informatika Nah, berarti karena disini susunannya berarti Dari awal sampai akhir gitu ya Nah, berarti langsung aja Kita lihat disini bahwa saya Doa itu dibacakan setelah Ramatama Nah, artinya Ramatama dulu baru doa gitu ya Nah, berarti langsung aja kita lihat di opsi bawah saya Di opsi A Doa dulu baru Ramatama Berarti salah Terus untuk opsi B Disini Ramatama dulu baru doa Nah, ini benar Terus untuk opsi C Doa dulu baru Ramatama Salah Terus untuk opsi D Doa dulu baru Ramatama Ini salah Nah, untuk opsi E ini Kita nggak tahu gitu ya Terus Kita lihat yang paling atas Bahwasannya Acara sambutan ketua panitia dilaksanakan sebelum doa Nah, berarti disini Acara sambutan dulu baru doa Acara sambutan dulu baru doa gitu ya Nah, kalau kita lihat di opsi B Sambutan dulu baru doa Nah, ini benar Nah, terus pertunjukan band mengambil lokasi waktu paling banyak Nah, disini Oke Disini Pengambilan waktu paling banyak gitu ya Nah, bisa jadi gitu Terus Ketua panitia harus meninggalkan acara sebelum band dimulai Terus Sedangkan acara penghargaan Guru besar diselenggarakan Agar undangan tidak meninggalkan ruangan sebelum band selesai Nah, berarti kan penghargaan guru besar dulu baru band gitu ya Nah, berarti kalau kita lihat disini Penghargaan dulu baru band Nah, berarti benar Nah, berarti karena udah memenuhi gitu ya Berarti jawabannya B gitu Oke Soal selanjutnya ialah Seorang presenter acara hiburan Harus membaca surat yang dikirim para pemeriksa Surat A dibaca menjelang akhir acara Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A Tetapi Bukan sebagai surat pembuka Surat C dan D dibacakan berurutan diantara surat A dan B Surat siapakah yang dibaca paling awal? Oke, berarti disini yang ditanyakan adalah Surat siapakah yang dibaca paling awal? Nah, kalau kita lihat disini Surat C dan D dibaca berurutan diantara surat A dan B Nah, berarti kemungkinan disini A Terus disini B Atau disini B Disini E Dan disini ada C, D gitu ya Nah, berarti disini C, D ini bukan paling awal Nah, berarti untuk opsi C dan opsi D salah Terus Surat B dibaca lebih dahulu dari surat A Tetapi bukan sebagai surat pembuka Nah, berarti kan bukan paling awal Nah, berarti untuk opsi B salah Nah, terus tadi surat B dibaca lebih dahulu dari surat A Berarti B dulu baru A Nah, karena tadi B tadi salah Berarti kan A ini juga salah Nah, berarti Untuk opsi A salah Nah, berarti karena tinggal opsi E Berarti jawabannya ialah E Gitu Oke Soal selanjutnya ialah Farhan menyenangi buku-buku fiksi Meta penggemar komik dan ensiklopedia Mayang membeli segala macam novel dan beberapa kamus Irfan penggemar biografi Sedangkan Sonia menyukai buku-buku non-fiksi Jika dibuat kelompok pembaca beranggotakan tiga orang Susunan anggota yang paling sesuai adalah Oke, berarti disini Yang ditanyakan adalah susunan anggota yang paling sesuai Nah, berarti yang paling sesuai berarti Yang mempunyai kesukaan yang sama gitu ya Karena disini ada kata penggemar Nah, berarti Penyuka gitu ya Nah, berarti langsung aja Disini kita bisa lihat Bahwasannya ada kata kunci yaitu fiksi Dan non-fiksi Nah, berarti disini ada dua kelompok Sorry, dua kelompok maksudnya Yaitu Fiksi Dan Non-fiksi Nah, dimana disini Farhan itu menyenangi buku-buku fiksi Nah, berarti Farhan ini termasuk dalam kelompok fiksi Terus Meta penggemar komik Dan encyklopedia Nah, komik ini kan fiksi gitu ya Terus Encyklopedia Itu non-fiksi Nah, berarti Meta bisa masuk fiksi dan non-fiksi Nah, berarti disini Meta Terus disini Meta Terus Mayang membeli segala macam novel Dan beberapa kamus Nah, berarti disini Mayang itu Bisa di Fiksi Terus Bisa juga di non-fiksi gitu ya Nah, berarti disini Mayang Terus disini Mayang Terus Irfan penggemar biografi Nah, biografi itu kan non-fiksi Nah, berarti disini Irfan Terus Sonia menyukai buku-buku non-fiksi Nah, berarti Sonia masuk ke Kompok non-fiksi Nah, disini Yang ditanyakan adalah Sesunan yang paling sesuai Nah, kalau kita lihat di fiksi Berarti Meta Farhan Dan Mayang Nah, disini Farhan Meta Irfan Nah, di Irfan tadi Itu di non-fiksi gitu ya Nah, berarti salah Terus Irfan Meta Mayang Irfan Meta Mayang Nah, ini kemungkinan benar Terus Mayang Sonia Irfan Mayang 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 Sonia Irfan Nah, ini kemungkinan benar Terus Meta Irfan Sonia Meta Meta Irfan Sonia Nah, ini kemungkinan benar Terus Farhan Sonia Mayang Farhan Nah, Sonia disini Gak ada gitu ya Nah, berarti ini Salah Nah, berarti tinggal Opsi B, C, dan D Nah, kalau kita lihat disini Sonia Menyukai buku-buku Non-fiksi Terus Irfan Penggemar Biografi Nah, berarti Sonia dan Irfan Ini berarti Satu kelompok Dan ini Sudah pasti Sudah pasti Satu kelompok Nah, berarti Sonia Irfan Berarti Di opsi B, dan C Nah, berarti Untuk opsi D Salah Nah, terus Kita tinggal Lihat disini Meta Dan Mayang Nah, kalau kita Lihat disini Untuk Meta itu Penggemar Komik Dan Encyclopedia Nah, berarti Meta itu Juga penggemar Encyclopedia Nah, sedangkan Mayang itu Membeli segala macam Novel Dan beberapa Kamus Nah, disini Beberapa Kamus Nah, berarti Untuk kalimat ini Berarti kurang kuat Daripada kalimat Yang ini Nah, berarti Yang paling sesuai Berarti Meta Daripada Mayang Nah, berarti Untuk opsi C Salah Nah, berarti Jawaban untuk Soal ini B Gitu Oke Soal selanjutnya Yalah Jarak antara Kampus A dan B Adalah dua kali Jarak kampus C dan D Kampus E Terletak di tengah-tengah Antara kampus C dan D Selanjutnya Diketahui bahwa Jarak kampus C Ke kampus A Sama dengan Jarak kampus D Ke B Yaitu setengah Jarak kampus A ke B Kampus yang jaraknya Jaraknya paling jauh Adalah Oke, berarti Disini Yang ditanyakan adalah Kampus yang jaraknya Paling jauh Nah, berarti Langsung aja Kita lihat di soal Bahwasannya Jarak antara Kampus A dan B Adalah dua kali Jarak Kampus C dan D Nah, berarti A ke B Itu sama dengan Dua kali C ke D Terus Kampus E terletak Di tengah-tengah Antara kampus C dan D Nah, berarti E itu Di antara C dan D Nah, berarti Dari sini Kalau kita lihat Kampus E itu Bukan merupakan Kampus yang terjauh Gitu ya Nah, berarti Untuk opsi C Salah Terus Selanjutnya Diketahui bahwa Jarak kampus C ke Kampus A Sama dengan Jarak kampus D ke B Berarti C ke A C ke A Sama dengan D ke B Terus Disini Yaitu setengah Jarak kampus A Ke kampus B Berarti Sama dengan Setengah Dari A Ke B Nah, ini Tanya adalah Kampus yang jaraknya Paling jauh Oke Berarti Disini Kalau kita lihat Pertama gini Dari C ke A Sama dengan D ke B Nah, berarti Disini Coba kita Misalkan gitu ya Kita misalkan Biar lebih Gampang gitu Jarak untuk C ke A C ke A Itu 1 km Berarti D ke B Itu 1 km Nah, berarti Setengah dari A ke B Berarti Supaya 1 km Berarti Ini tuh 2 km gitu ya Nah, berarti Setengah Dari A ke B Berarti Ini 2 km Nah, terus Jarak A ke B Itu 2 kali C ke D Nah, berarti C ke D Itu 1 km gitu ya C ke D Itu 1 km Nah, berarti Dari sini Kalau kita Buat Gitu ya Berarti Kemungkinan gini A C D A C D B Gitu ya Soalnya kan A ke C Itu 1 km Terus D ke B Itu 1 km Terus C ke D 1 km Terus A ke B Itu 2 km Eh, sorry Ini 1 2 3 Nah, sorry Oke Berarti Di sini Karena kita Tidak tahu Jarak Ini Karena kan Oke Kita Misalkan Anggaplah Seperti ini Gitu ya Yang penting kan Jaraknya Sama Gitu Terus Di sini E Itu diantara C dan D Nah, berarti Di sini E gitu ya Nah, berarti Di sini Kita dapatkan C dan D Itu salah Gitu ya Nah, salah Nah, berarti Tinggal A dan B Nah, dari sini Kan ditanyakan Kampus yang Paling jauh Nah, kita kan Gak tahu tuh Kampus yang terjauh itu Awalnya Dari mana Gitu kan Nah, karena Kita gak tahu Berarti kan Bisa aja gitu Di sini B Di sini A Terus di sini Tukar posisi Gitu ya Nah, karena Kita gak tahu Titik awalnya Dimana Berarti Untuk A dan B Ini Salah Gitu ya Nah, berarti Karena salah Berarti jawaban Untuk soal ini Tidak ada Gitu Berarti kita Misalkan Opsi F Oke Soal selanjutnya Ialah Suatu keluarga Mempunyai Empat orang anak Yang bergelar Sarjana A A memperoleh Gelar Sarjana Sesudah C B Menjadi Sarjana Sebelum D Dan Bersamaan Dengan A Siapakah Yang menjadi Sarjana Yang paling Awal Oke, berarti Di sini Yang ditanyakan Adalah Siapakah Yang menjadi Sarjana Yang paling Awal Oke, berarti Kalau kita Lihat Di soal Di sini A Itu Memperoleh Gelar Sarjana Sesudah C Berarti C Dulu Baru A Nah, berarti Dari sini Di antara C Dan A Berarti Yang paling Awal Itu Adalah C Nah, berarti Untuk opsi A Itu Salah Dan Opsi E Salah Terus B Menjadi Sarjana Sebelum D Berarti B D Baru D Dan B Dan bersamaan Dengan A Nah Dan bersamaan Dengan A Nah, tadi Karena A itu Tadi Salah Berarti Tadi B itu Salah Nah, berarti Untuk opsi B Salah Nah, karena Di sini D itu Setelah A dan B Berarti D juga Salah Nah, berarti Jawaban Untuk soal Ini adalah C Gitu Oke Soal selanjutnya Yalah 6 mahasiswa Duduk berurutan Dalam ujian Wawancara Tini tidak Bersebelahan Dengan Salim Atau Tia Nila duduk Dekat Tia Tini duduk Didekat Jufri Dan Jufri Duduk Di sebelah Nila Salim Tidak Ingin Didauli Harto Dan Harto Bersebelahan Dengan Tini Dia duduk Di urutan Terakhir Siapakah Yang duduk Di urutan Kedua Oke, berarti Di sini Ditanyakan Adalah Siapakah Yang duduk Di urutan Kedua Nah, berarti Biar lebih Gampang Di sini Kita buat Seperti ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karena di Sol Ada 6 mahasiswa Gitu ya Nah, terus Kalau kita lihat Di sini Tia itu Duduk Di urutan Terakhir Nah, berarti Kita ambil Inisialnya Aja gitu ya Oke, karena Di sini ada Tini Ada Tia Berarti kita Coba ambil Tia ini Dengan kata Atau Suku kata Tia Tia Gitu ya Jadinya Ta Gitu Terus Di sini Kita cari Yang ada Hubungan Tia Yaitu Yang ini Nila Duduk Di dekat Tia Nah, berarti Nila Duduk Di sini Gitu ya Nah, terus Kita cari Hubungan Yang ada Nila Dan Tia Nah, di sini Untuk Tia itu Di sini Tidak Sorry Tini Tidak Bersebelahan Dengan Salim Atau Tia Nah, berarti Di sini Sudah pasti Nila Gitu ya Nah, terus Tadi Tini Kita ambil Ti Dia itu Tidak dekat Dengan Salim Nah, terus Untuk Nila Sendiri Berarti Tini itu Duduk di dekat Jufri Dan Jufri Duduk Di sebelah Nila Nah, berarti Di sini Jufri Terus Tini duduk Di dekat Jufri Berarti Di sini Tini Terus Salim Tidak ingin Didauli Oleh Harto Dan Harto Bersebelahan Dengan Tini Oke, berarti Di sini Harto Terus Di sini Salim Gitu ya Dan Di sini Salim Itu Tidak Di samping Tini Nah, berarti Kita dapatkan Yang duduk Di urutan Kedua Berarti Harto Yaitu Di opsi E Gitu Oke Soal selanjutnya Yalah Aldi lebih cermat Daripada Dudi Tapi Lebih ceroboh Daripada Denny Mardi Lebih cermat Daripada Denny Oke Berarti Di sini Coba kita Buat Kalau misalkan Lebih cermat Itu adalah Lebih dari Dan Lebih ceroboh Itu kurang dari Nah, berarti Kita dapatkan Ali itu Lebih dari Dudi Tapi Lebih ceroboh Daripada Denny Berarti Ali itu Kurang dari Denny Terus Mardi lebih Cermat Daripada Denny Oke Berarti Mardi Lebih cermat Daripada Denny Nah, berarti Kalau kita lihat Di sini Mardi Lebih cermat Daripada Denny Nah, ini Sudah Otomatis Benar Gitu ya Berarti Jawabannya A Gitu ya Oke Kalau kita Lihat Untuk opsi B Ali yang Paling Cermat Nah, kalau kita Lihat di sini Denny Itu kan Di sini Lebih cermat Daripada Ali gitu ya Nah, berarti Ali itu Bukan Yang paling Cermat Terus Denny Dan Budi Sama Cerobohnya Nah, ini Salah gitu ya Terus Budi dan Ali Yang paling Cermat Nah, tadi Ali salah Nah, berarti Salah Terus Ali lebih Cermat Dari Budi Dan Mardi Nah Untuk Yang Budi Kita gak Tahu gitu ya Tapi Untuk yang Mardi Karena di sini Mardi itu Lebih cermat Daripada Denny Berarti Ali itu Bukan Lebih cermat Daripada Mardi Nah, berarti Untuk opsi E salah Nah, berarti Jawabannya Yalah A Gitu ya Oke Oke Kita sekarang Ke soal yang terakhir Nah, di sini Soalnya Yalah Rita Rita siswa terpandai di kelas 6 Yati kalah pandai Daripada Tina Tapi Tina sama pandainya dengan Tati Tati lebih pandai dari Yati Oke Berarti di sini Kita dapatkan Rita itu siswa terpandai di kelas 6 Nah, kalau kita lihat di sini Tini lebih pintar daripada Rita Nah, ini salah gitu ya Oke Terus di sini Kalau kita lihat Kalau kita lihat Yati kalah Pandai Daripada Tina Nah, berarti Di sini Tina itu lebih pintar daripada Yati Gitu ya Nah, di sini Kita tulis Tina Lebih pintar daripada Yati Terus Tapi Tina sama pandainya dengan Tati Nah, berarti di sini Tati gitu ya Dan Tati lebih pandai dari Yati Nah, ini benar gitu ya Nah, karena di sini Sudah memenuhi Berarti Di sebelah sini Rita gitu ya Nah, kalau kita lihat di sini Untuk opsi B Tati lebih pandai daripada Yati Nah, ini benar gitu ya Karena kan di sol juga dikasih tahu bahwasannya Tati itu lebih pandai dari Yati Nah, berarti jawabannya B Gitu Nah, kalau kita lihat di opsi C Rita sama pandainya dengan Yati Nah, ini salah Terus Tina yang paling pandai bersama Yati Nah, ini salah Gitu ya Terus yang ini Juga salah Nah, berarti jawaban untuk soal ini Yaitu opsi B Gitu ya Oke